yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Keluarga Besar Toga Samosir Dohot Buruna sejabodetabek, yang pada hari ini kita bersyukur, bersekutu di dalam sukacita dalam acara Bonatahun sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang boleh menyertai kita dalam setiap waktu dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Keluarga Besar Toga Samosir Buru sejabodetabek. Oleh karena itu kami yakin bahwa kita semua yang hadir di tempat ini adalah dalam sukacita, adalah dalam sukacita kasih Tuhan dan kasih yang selalu hadir dan tinggal di dalam kita untuk boleh duduk bersama, hadir bersama dalam memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kupatadahok kami diri kami, kami padita Ediston Samosir, yang melayani di HKBP Musti Kajaya, Resort Musti Kajaya, Distrik 19 Bekasi. Jalahira dua tahun kami di Bekasi Onate. Duk Bidda Pelayanan Sian HKBP Simanukalit Sipoholon Tarutung. Jadi sedang belajar berbahasa Indonesia dope hamitong. Alah siyakitan roh tu daerah Bekasi Jakarta Onate. Lapatannya siyan namar hata batak tiapari roh tu inganan namar hata Indonesia. Jadi bahasa Indonesia namipi, bahasa Indonesia namar batu-batu dopeyate. Oleh karena itu di dalam syukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, dalam ibadah bonatahun hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi tema dalam ibadah kita, yaitu tertulis dalam kitab Ibrani, pasal 13 ayat 1 ini adalah ayat yang sangat pendek. Oleh karena itu kita pasti akan cepat boleh mengetahui ayat ini yang berbunyi, peliharalah kasih persaudaraan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengucapkan dua tiga iya, peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memelihara sesuatu itu adalah menjaga, merawat. Karena itu ada sesuatu yang perlu yang harus dikerjakan. Kalau dikatakan peliharalah kasih, tentu ini adalah perintah kepada umat, kepada orang yang sudah tahu, yang sudah memahami, yang sudah mengenal apa itu yang disebut dengan kasih. Kasih itu bukan lagi sesuatu yang jarang kita dengar, tetapi kasih itu sesuatu yang sering kita ucapkan, sesuatu yang sering kita sampaikan, tetapi mungkin sesuatu yang susah untuk dilakukan. Maka peliharalah itu adalah sesuatu yang berasal dari kata Yunaninya dengan meni, artinya tetaplah tinggal. Maka memelihara itu tetap tinggal adalah sesuatu yang membutuhkan perawatan dan menjaga benar-benar. Hadir dalam diri, tinggal di dalam. Maka itu adalah sesuatu yang harus melekat di dalam diri setiap orang. Maka dikatakan peliharalah kasih adalah bukan sesuatu yang hanya dilakukan saat ini. bukan hanya yang hanya dilakukan besok hari, bukan hanya yang dilakukan tahun ini, tetapi sesuatu yang selalu tinggal di dalam diri kita. Tidak akan pernah lepas dalam diri kita. Beliharalah kasih persaudaraan. Persaudaraan, kasih persaudaraan itu adalah terjemahan daripada Philadelphia, yaitu mengasihi sesama tanpa melihat Philadelphia. ini adalah bersumber daripada kasih kepada sesama di tengah-tengah bergumulan hidup. Kasih kepada sesama di tengah-tengah tantangan yang berat. Memelihara kasih persaudaraan itu karena biasanya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita baru bersalaman, baru mengenal satu dengan yang lain, tentunya kita boleh mengasihi dengan sepenuh hati. tetapi biasanya semakin kita mengenal saudara kita, kita pasti akan semakin tahu kelemahannya dan kekurangannya. Idoa mengenangkan, sarupadoi ditikki barumar rumah tangga, ditikki barumar dongang, membangun keluarga, masih tahap perkenalan, semakin mengenal, tetapi semakin lama bersama-sama, kita akan semakin tahu, begitu banyak kelemahan dan kekurangannya. Karena kalau masih satu dua kali kita berjumpa dengan saudara, dengan keluarga kita, pasti masih bisa mengasihi. Sarupadoi yang mengenang, melorotot dokta sakitan, anggosa dari dua hari dope jabutta, amat dope. Pao patarihon, nga mulai songon nah hurang, duung adok saminggu nga mulai hurang, apalagi sahak tunah dua minggu, sahak tunah sabulan, nga mulai tupang beong manamarungutu, duungi roma to dokta nasakitan, nasolomodoh harwa rohana, rohautus ya bunuhun, apalagi sengoni dope, hamorona, ngeturkicang rohana inna, isi betubui, anggosa dari dua hari, dah ngedong betubui, masih hal-hal yang baik, semua pasti dilihat dari sisi kebaikan-kebaikan, tetapi semakin lama, semakin lama, akan semakin terlihat kekurangan, dalam pribadi setiap orang, maka Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini, kepada jemaat Ibrani, karena pada saat itu jemaat hidup di dalam tantangan besar, hidup di dalam pergumulan besar, oleh kekuasaan Romawi, kita ingat Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula penuh dengan tantangan, termasuk kekerasan dan penindasan dari penguasa, yang disebut dengan Kaisar Nero, yang kemudian dilanjutkan dengan Kaisar Domitianus, mereka adalah pemimpin Romawi, yang selalu mengejar-ngejar orang Kristen, sehingga banyak orang Kristen yang harus meninggalkan rumahnya, sehingga mereka harus banyak meninggalkan saudaranya, bahkan meninggalkan tempat tinggalnya, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa, maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat 2, 3 dan seterusnya, kita mau melihat bagaimana memelihara persaudaraan itu, yang pertama dikatakan memberikan tumpangan kepada orang lain, tumpangan itu Bapak Ibu Saudara sesuatu yang sangat dibutuhkan, bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal, maka mungkin pada saat ini bukan sesuatu yang sangat dibutuhkan, tetapi yang mau dikatakan memberi tumpangan itu adalah sesuatu yang sangat penting, atau kebutuhan pokok bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, maka dapat kita terjemahkan untuk saat ini adalah memberikan sesuatu yang sangat pokok, yang sangat penting bagi saudara kita yang benar-benar membutuhkannya. Itu adalah salah satu cara hidup orang percaya untuk memelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, kasih persaudaraan itu diterjemahkan dengan Philadelphia adalah mengasihi sesama kita, maka bagaimana kita Bapak Ibu Saudara bisa mengasihi sesama kita. Dan apa yang sering memecah persekutuan, yang memecah persekutuan dalam kelompok orang percaya, dalam kelompok yang kita bangun, adalah ketika munculnya rasa keakuan di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan roh individualisme, yang mengatakan bahwa akulah yang lebih hebat, bahwa akulah yang lebih baik, jika bukan karena aku, ini tidak akan bisa seperti ini. Jika bukan karena aku, semuanya tidak akan bisa berjalan. Maka roh keakuan itu adalah roh yang bisa memecah persekutuan. Tetapi bagaimana umat Allah, bagaimana orang percaya dapat memelihara kasih dalam persaudaraan, yaitu ketika kita melihat bahwa saya ada karena kamu ada. Saya bisa karena bersama-sama dengan saudara saya. Maka tidak jarang Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara mengibaratkan bahwa persekutuan orang Kristen itu, bahwa kita yang percaya kepada Kristus Yesus, itu diibaratkan sebagai tubuh Kristus. sebagai tubuh Kristus. Dan tubuh itu diikat oleh urat-urat yang mempersatukan. Maka kalau kita adalah seumpama satu tubuh, maka bolehkah mata berkata kepada kaki, bahwa saya yang paling penting dalam bagian tubuh, karena saya yang melihat jalan kemana, kaki harus melangkah. Bolehkah kaki berkata kepada mata, kalau saya tidak melangkah, kamu tidak bisa sampai kemana-mana. Tetapi semua bagian tubuh itu memiliki fungsi masing-masing. semua bagian tubuh itu memiliki nilai dan makna yang sama. Maka tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih baik, tetapi semuanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan, dalam pungguan juga seperti itu. Kalau dalam satu pungguan ada yang berkata, saya yang lebih hebat, ingat itu akan pecah. Kalau dalam pungguan juga ada yang berkata, saya tidak ada apa-apanya, saya tidak bisa berkontribusi apa-apa, itu juga tidak boleh. Seberapa yang bisa kita berikan, tenaga pun bisa, bukan hanya dana. Tetapi ada yang mampu memberikan itu, itu adalah karena berkat Tuhan. Seberapa besar yang bisa kita perbuat, itu juga adalah berkat Tuhan. Maka jangan merasa kecil hati. Tetapi juga yang bisa memberikan banyak hal sumbangsi dalam persekutuan, janganlah menjadi sombong dengan semuanya. Karena kita adalah satu, itu yang disebut dengan persaudaraan. Kita adalah satu tubuh. Maka kita harus pahami dan kita harus yakini, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa pada saat ini kalau dikatakan, peliharlah kasih persaudaraan. Bahwa kita semua dihadapan Tuhan sama. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat. Tetapi kita adalah sama di dalam Kristus Yesus. Memelihara kasih persaudaraan itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Karena kasih itu adalah lahir dari Kristus sendiri, yang adalah kasih Allah yang nyata di dunia ini, yang disebut dengan Agape. Kasih Allah yang disebut dengan Agape adalah kasih tanpa syarat. Masih berbeda dengan kasih Eros, kasih Storge, kasih Filia. Tetapi Agape adalah kasih tanpa syarat. Tidak melihat siapa dia. Tidak melihat dari keluarga mana dia. Tidak melihat dari mana tempatnya, dari mana asalnya. Tetapi tidak ada syarat yang dibangun dalam mengasihi saudaranya. Maka kalau kita yang hadir di sini, keluarga besar Toga Samosir, mari kita melihat bahwa kita adalah satu di hadapan Tuhan. Maka lepaskan perbedaan yang mungkin dalam hati pikiran selama ini ada dalam diri kita. Kita harus melepaskan, menanggalkan segala perbedaan-perbedaan itu. Membangun satu kesatuan, membangun persaudaraan, mengarah kepada kasih yang daripada Kristus. Maka kita akan boleh bersyukacita. Kita tadi sudah mendengarkan ayat bacaan dari Masmur 133. Ida madengganai, molopungu sahudulan, akka namarhamarangki. Dan bukan hanya indah, tetapi kepada mereka berkat Tuhan akan mengalir. Kepada mereka berkat Tuhan akan mengalir. Maka kalau kita membangun kerukunan bersama, duduk bersama, maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kepadalah berkat Tuhan akan mengalir. Maka kita harus membangun persekutuan, persaudaraan, merawat kasih di dalam kehidupan kita. Itu makanya dikatakan juga dalam kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang hadir bunguan tugas Samosir, maka di atas semuanya itu, di atas semuanya itu dikatakan kenakanlah kasih yang mengikat tugas Samosir itu. Melebihi daripada semuanya, dikatakan kenakanlah kasih. Dan ayat 17-nya dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, harus kita lakukan di dalam nama Yesus. Kalau bukti dan ciri tadi memelihara persaudaraan dikatakan bagaimana memberi tumpangan kepada orang lain, bagaimana peduli kepada orang lain, maka itu juga harus kita yakini, apa yang kita perbuat kepada saudara kita adalah seperti kepada Tuhan. Karena memang yang terutama adalah kasih. Kalau dalam perjanjian lama kepada orang Israel, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, tapi dalam perjanjian baru Tuhan hanya memberikan 2 hukum. Dalam batis 22, Yesus berkata, Hukum yang pertama, Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan ayat berikutnya dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Toko besar yang selalu tidak terlupakan, dalam sejarah misi gereja, tentu kita sering mendengar Bunda Teresa. Bunda Teresa itu sering menjamu Tuhan. Bagaimana dia menjamu Tuhan, yaitu ketika dia peduli kepada orang yang tidak mendapat perhatian. Ketika dia memberi makan orang yang tidak makan, ketika dia memberi tempat tinggal dan tumpangan kepada mereka yang tinggal di kolong jembatan, kepada mereka yang haus dan yang lapar, dia menjamu Tuhan. Karena itu Bunda Teresa berkata, Aku berjumpa dengan Yesus, ketika aku melihat mereka, dan memberi makan mereka yang haus dan lapar. memberi tumpangan kepada mereka yang tidak punya tempat tinggal. Maka berbuat sesuatu kepada saudara kita, itu juga adalah cara kita memelihara kasih persaudaraan di dalam keluarga besar Tugas Samosir. Maka subtema yang dibuat oleh panitia akan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di mana dikatakan, melalui Pesta Bonataon Samosir Dohotboru sejak Bodetamek 2023, mari kita perkuat persaudaraan, kerukunan saling mengasihi dalam pergaulan seluruh Tugas Samosir. Tuhan memberkati, amin kita berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya.